Hai semua, dalam video ini kita akan belajar apa saja komponen rem tromol secara lebih lengkap. Sekilas tentang rem tromol. Rem tromol adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan komponen seperti drum sebagai media, gesekan. Seperti yang terlihat pada animasi ini. Komponen yang berbentuk seperti mangkuk atau drum ini memiliki permukaan dalam atau inner surface, sebagai media gesekan. Sehingga ketika kampas rem bergesekan dengan inner surface, maka tromol beserta roda akan berhenti berputar. Lalu apa saja komponen yang terdapat pada rem tromol? Dalam animasi berikut kami mencoba menjabarkan beberapa komponen yang umumnya ditemui pada rem tromol standar. 1. Tromol rem atau drum Seperti yang dikatakan sebelumnya, fungsi tromol adalah sebagai media gesekan. Anda pasti tahu, kalau sistem rem bekerja menggunakan prinsip gesekan antar dua benda. Benda pertama yang berfungsi sebagai penggesek adalah kampas rem sementara tromol rem merupakan benda yang tergesek. 2. Sepatu rem Apabila tromol rem adalah media yang tergesek, maka kampas rem adalah media penggeseknya. Dalam aplikasinya, kampas rem selalu melekat pada sepatu rem. Sehingga kampas rem dan sepatu rem sudah terhitung satu unit komponen. Sepatu rem ini bekerja dengan bergerak terbuka untuk mengeram, dan kembali mengincup untuk menghentikan pengereman. 3. Pin penahan sepatu rem Meski namanya panjang, tapi wujud komponennya cukup kecil. Pin ini memanfaatkan pegas untuk menahan sepatu rem agar tetap berada pada posisinya. 4. Dudukan sepatu rem Komponen ini berfungsi sebagai titik pemasangan sepatu rem. 5. Pegas pengembali Pegas pengembali adalah komponen yang bertugas untuk mengincupkan sepatu rem seusai rem, dioperasikan, dan menjaga kedua sepatu rem tetap mengincup saat rem tidak beroperasi. 6. Pengatur sepatu rem Komponen ini berfungsi mengatur kerenggangan antara kampas rem dengan tromol saat rem tidak, dioperasikan. Pengatur ini sangat berguna terutama ketika ketebalan kampas rem mulai terkikis. 7. Tuas rem parkir Ini berfungsi untuk memposisikan kedua sepatu rem supaya tetap menekan tromol rem sekaligus, menjaganya agar tidak balik. 8. Silinder roda Silinder roda adalah aktuator rem yang bekerja secara hidrolik. Secara sederhana, silinder roda akan mengubah energi yang ada pada fluida hidrolik menjadi gerakan fisik. Gerakan fisik inilah yang digunakan untuk mendorong sepatu rem supaya bisa menekan tromol rem. 9. Bucking Plate Terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah bucking plate. Kalau dilihat sekilas komponen ini hanya berfungsi sebagai penutup bagian dalam sistem rem tromol. Tapi selain itu, bucking plate digunakan sebagai tempat pemasangan beberapa komponen rem tromol. Itulah animasi 9 komponen rem tromol beserta masing-masing fungsinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!